Persela Lamongan hanya butuh tiga kali pertemuan untuk menentukan nasib Tiago Augusto Leite. Tim pelatih Laskar Joko Tingkir langsung mengumumkan bahwa gelandang serang asal Brazil tersebut tidak masuk dalam kriteria. Keputusan diambil oleh pelatih kepala, Aji Santoso setelah melihat kemampuan mantan pemain Marquesa itu sejak Senin, 5 bulan 2, lalu. Ia bahkan langsung tidak terlihat dalam latihan yang digelar di Stadion Surajaya, Lamongan, Rabu, 7 bulan 2, pagi. Tiago sudah kami putuskan untuk tidak direkrut. Sudah cukup saya melihatnya tiga kali pertemuan latihan, ungkap Aji Santoso. Dicoretnya Tiago tidak membuat Aji Santoso khawatir akan kekurangan tenaga asing. Sebab dalam waktu dekat ia akan menghadirkan beberapa pemain asing ke Lamongan. Tapi ia menegaskan untuk menyeleksinya butuh kehati-hatian. Saya cari gelandang bertahan Asia. Gelandang serangnya non-Asia. Sudah ada bidikan. Perlu diketahui, bahwa mendatangkan pemain asing itu tidak mudah, imbunya. Sementara pasca dicoretnya Tiago Leite, akan ada dua pemain lain yang akan segera ditentukan nasibnya oleh tim pelatih Persela dalam waktu. Keduanya adalah Tera, Gelandang Sayap, dan Syamsul Bahri mantan striker Semen Padang.